Di setiap keterus terangan, ada ketenangan jiwa. Terus terang. Datang ya, saya gak bisa. Bantu saya ya, saya gak bisa. Bantu saya, iya saya bisa. Gak usah bahasa bahasa, orang mumin gak punya dua wajah. Satu wajahnya. Iya, iya, enggak, enggak. Clear. Halal, halal, haram, haram. Gak usah janji-janji. Gak usah pakai gak enak. Oh ini karena, kita kadang-kadang Indonesia ini gak enaknya salah tempat. Mau diajak ke tempat salah, gak enak nih. Iya, iya, nanti saya datang, gampang-gampang. Padahal sebenarnya gak mau datang. Enggak, saya gak bisa datang, haram itu. Gak boleh saya datang. Saya sudah ikut pengajian loh. Oh, kau sekarang berubah ya? Iya, saya berubah menjadi lebih baik, beriman. Mudah-mudahan kau juga bisa rasain. Ayo kita ketemu di diskotik ya? Gak bisa, haram. Saya sudah tahu sekarang. Kamu yang hadir pengajian saya ya? Ya, balik. Aja dia. Besok gak telepon lagi loh. Dia sudah tahu, udah berubah nih. Jadi mustinya begitu. Itu satu kaedah sederhana menyelamatkan kita dari resipat kemunafikan. Gak ada wajah dua. Jelas semuanya. Ini orang kalau berumatan gak enak, orang kalau berparal bisnis enak, orang jadi patasan enak, jadi bawahan enak, semua enak. Karena orang tahu, orang ini ya, apa yang dia bilang ya? Iya. Gak ada yang rahasia. Gak ada sesuatu yang dirahasiakan. Dalam arti kata memang ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya. Tapi kalau umumnya memang orang tahu, ya sudah gak masalah.